Sabilul dumu'i, sabilul murih, tanah adaya sahi kaita starih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa Yakni, nikmat iman dan Islam Dan tidak lupa, salawat beserta salam Semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, bangikutnya, dan kepada kita sekalian Di antara salah satu hal yang harus diimani seorang mu'min Adalah keberadaan malaikat yang memiliki berbagai tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang berhubungan langsung dengan manusia Ataupun dengan makhluk lainnya Dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah Syekh Tahir menerangkan bahwa Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang tercipta dari cahaya dalam bentuk jisim halus Malaikat tidak pernah makan dan tidak pernah minum Mereka adalah makhluk mulia yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkannya Sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wajar saja jika manusia ingin mengetahui makhluk yang diceritakan penuh kemuliaan itu Makhluk yang pernah mengawal dan selalu setia menemani Rasulullah subhanahu wa ta'ala Baik dalam suka maupun duka Pertanyaannya Kemudian mungkinkah manusia dapat berjumpa dengan malaikat Mengenai hal ini Syekh Tahir melanjutkan keterangannya Bahwa manusia tidak bisa melihat bentuk asli malaikat kecuali para nabi Karena sebagaimana diterangkan tadi Malaikat tercipta dari jisim halus Seperti udara di dalam ruangan Yang tidak dapat dilihat dengan mata Tetapi bisa dirasa kehadirannya Namun apabila malaikat memujudkan dirinya dalam bentuk raga kasar Sebagaimana manusia Maka semua orang bisa melihatnya Adapun kemampuan para nabi melihat malaikat dalam bentuk yang asli Tidak lain merupakan kehususan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Guna menyelesaikan berbagai masalah keagamaan Dan hukum-hukum syariah Namun Pada kesempatan kali ini Kami akan menceritakan Tentang sahabat baginda nabi Muhammad s.a.w Yang melihat malaikat Jibril a.s Ketika bersama Rasulullah s.a.w Kisah ini Kami ambil dari kitab Karamatus Sohabah Kami rangkum dalam kisah ini Ada dua sahabat nabi Muhammad s.a.w Yang melihat malaikat Jibril a.s Ketika bersama dengan Rasulullah s.a.w Dan berikut adalah kisahnya Yang pertama Sahabat Abdullah bin Abbas s.a.w Ada banyak keistimewaan dimiliki sahabat Abdullah bin Abbas s.a.w Yang paling menonjol adalah kedekatan dengan Rasulullah s.a.w Serta pernah melihat malaikat sang penyampai wahyu Yaitu malaikat Jibril a.s Sahabat Abdullah bin Abbas s.a.w Saya mendoakan kepada Ibn Abbas Ya Allah Ajarkan kepadanya hikmah Yang dimaksud hikmah adalah pemahaman terhadap Al-Quran Sahabat Abdullah bin Abbas R.A.w Pernah melihat malaikat Jibril a.s Seperti yang dikisahkan dalam satu riwayat berikut ini Ibn Abbas berkata Aku bersama bapakku di sisi Rasulullah s.a.w Dan di samping Rasulullah Ada seorang laki-laki yang membisikinya Maka beliau seakan-akan berpaling dari bapakku Kemudian kami beranjak dari sisi Rasulullah s.a.w Seraya bapakku berkata Wahai anakku Taukah engkau Kenapa Rasulullah s.a.w Seperti berpaling menghindar diriku Maka aku pun menjawab Wahai bapakku Sesungguhnya Di sisi Rasulullah s.a.w Ada seorang laki-laki Yang membisikinya Ibn Abbas berkata Kemudian kami kembali menghadap Rasulullah s.a.w Lantas bapakku berkata Wahai Rasulullah Aku berkata kepada Abdullah begini dan begitu Kemudian Abdullah menceritakan kepadaku Ada seorang laki-laki di sampingmu Yang berbisik-bisik kepadamu Apakah benar memang ada seseorang di sisimu Rasulullah s.a.w Kemudian balik bertanya Apakah engkau melihatnya ya Abdullah Iya Jawab kami Rasulullah s.a.w Kemudian bersabda Sesungguhnya Ia adalah Jibril s.a.w Dialah yang menyembunyikanku dari kamu sekalian Sahabat yang kedua Yang melihat Malaikat Jibril s.a.w Ialah sahabat Harithah bin Nu'man Saat sahabat Harithah bin Nu'man melihat Malaikat Jibril Ketika bersama Rasulullah s.a.w Syahdan Ialah salah satu sahabat Nabi Yang masyur sebagai sahabat yang paling berbakti kepada sang ibunda terkasih Dan tahukah kalian semua Berkat kebaktian tiada jemuh dan keluh itu Sahabat Harithah Menuai anugerah luar biasa Tidak tanggung-tanggung Nabi Muhammad s.a.w sendiri sebagai saksinya Sebagaimana diriwayatkan Sayyidah Aisyah r.a Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda Aku masuk ke surga Lalu aku mendengar alunan bacaan Al-Quran seseorang Aku bertanya Siapa ini? Mereka Malaikat menjawab Dia adalah Harithah bin Nu'man Kemudian Nabi Muhammad s.a.w bersabda Seperti itulah balasan ketaatan kebaktian Suatu ketika Aku berpapasan dengan Rasulullah s.a.w Dan bersama beliau Kulihat Malaikat Jibril s.a.w Tengah duduk di bangku Ucapkan salam kepada beliau Dan aku merasa cukup Ketika aku kembali Nabi Muhammad s.a.w Berpaling kepada aku dan bertanya Apakah kau melihat seseorang bersama aku? Dan aku pun menjawab Iya Lalu Rasulullah s.a.w bersabda Dia adalah Malaikat Jibril s.a.w Yang menjawab salammu Demikianlah Kisah dua sahabat Rasulullah s.a.w Yang melihat Malaikat Jibril s.a.w Ketika bersama Rasulullah s.a.w Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Wallahu'anabissawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax